Halo apa kabar pemirsa, senang sekali saya Wiki Adrian. Kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah market review selengkapnya. Ya, pemirsa produsen sigaret kretek tangan mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau pada tahun ini. Hal tersebut dinilai telah membuat kehidupan ekonomi di daerah sentra tembakau dapat kembali hidup. Produsen sigaret kretek tangan mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau di segmen SKT pada tahun 2021. Hal tersebut dinilai telah membuat kehidupan ekonomi di daerah sentra tembakau perlahan dapat kembali hidup. Sementara itu jumlah paguyupan mitra produksi sigaret Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini mulai dari pelinting, supir angkot, warung, dan usaha kos-kosan pisah bernapas karena terindah dari ancaman PHK akibat kenaikan cukai hasil tembakau yang disebabkan tekanan pandemi COVID-19. Selain itu, kehidupan ekonomi masyarakat di daerah sentra tembakau juga turut terstimulasi dengan kebijakan cukai SKT sebesar 0% yang diumumkan kementerian keuangan di awal Desember 2020 lalu. Untuk itu, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok dinilai merupakan upaya bijaksana demi menjaga keberlangsungan industri dan tenaga kerja. Seperti diketahui, industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Selain menyuang pendapatan negara, sektor ini juga memperkuat penyerapan tenaga kerja di segala kolongan usia. Ya, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai industri rokok dan tembakau pasnya putusan cukai untuk sigaret rokok tangan atau SKT di tahun 2021 batal naik. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Zulfan Kurniawan. Beliau adalah Ketua Liga Tembakau Indonesia. Selamat pagi, Pak Zulfan. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Zulfan sehat selalu ya, Pak? Alhamdulillah. Baik, saya ingin mintakan pendapat kepada Pak Zulfan selaku Ketua Liga Tembakau Indonesia mengenai putusan yang menyatakan bahwa cukai untuk sigaret rokok tangan di tahun 2021 tidak jadi naik. Tanggapannya seperti apa, Pak Zulfan? Yang perlu diluruskan sebetulnya begini. Sebetulnya itu bukan tidak jadi naik, tapi secara keputusannya memang tidak dinaikkan. Baik. Jadi ini ada perasa yang berbeda dari tidak jadi naik dengan tidak dinaikkan ya peraturannya. Kalau tidak jadi naik, seolah-olah pemerintah tidak memberikan kepastian yang jelas terhadap industri akil tembakau. Tapi di peraturannya memang SKT untuk segmen sigaret keretek tangan ini untuk tahun 2021 memang tidak dinaikkan tarif juganya. Jadi bukannya tidak jadi naik, memang setelah peraturan tidak dinaikkan. Baik. Oke. Tanggapannya teman-teman industri seperti apa mengenai putusan ini? Begini, sebetulnya ini kan bagian dari skenario kenaikan cukai ini kan didasarkan pada RPJMN ya, 2020-2024. Nah, ketika tahun 2020 itu kan cukai dan haji itu kan naik ya, 23-35-nya cukainya naik 23 persen, kemudian harga jual acaranya dinaikkan. Kemudian di tahun 2021, skenario-nya cukainya hanya cukainya saja yang dinaikkan menjadi 12,5 persen. Nah, ini ada di segmen SKM memang yang dinaikkan. Alasannya apa oleh pemerintah? Karena ini omzetnya paling besar ada di situ, maka itu yang dinaikkan. Nah, kalau tanggapannya sih, kita dengan tidak dinaikannya SKT ya, terima kasih pemerintah, karena itu tidak sedinaik. Tapi, sebetulnya bukan hanya pada unsur SKT-nya gitu, tapi seharusnya pemerintah juga tidak menaikkan cukai di tahun 2021. Berlaku untuk semua produk tembakau begitu ya? Iya, seharusnya itu tidak dinaikkan. Iya, karena di 2020 itu kan sudah dinaikkan 23 persen. Baik, artinya selain SKT ada segmen-segmen lain yang cukainya dinaikkan gitu ya? Memang dinaikkan. Baik. Memang dari pengumumannya itu SKM, SPM itu naik, kemudian SKT itu tidak dinaikkan cukainya. Ya, lalu apa pertimbangan yang disampaikan oleh pemerintah mengenai keputusan tidak dinaikannya cukai untuk SKT ini Pak Zulfan? Salah satunya adalah gini, yang dipertimbangkan oleh pemerintah itu adalah faktor tenaga kerjanya. Salah satunya ya, faktor tenaga kerja karena di segmen SKT ini paling banyak menyerap tenaga kerja gitu. Di samping SKM dan SPM ya, karena SKT ini masih menggunakan buruh linting, tidak menggunakan mesin. Nah, di apa, pertimbangan berikutnya adalah konsep terbesar rokok ini kan ada di segmen SKM. Terutama rokok mild, ya, sigaret krecek mesin mild gitu. SKM sendiri kan ada dua hospitalnya, ada SKM mild, ada SKM full flavor. Nah, ini segmen SKM mild ini memang kenaikan pangsa pasarnya kan beberapa tahun terakhir ini cukup tinggi ya. Makanya karena pemerintah ingin membatasi konsumsi rokok, maka di segmen itulah yang dinaikkan cukainya. Sehingga, nah, SKT ini karena dianggap omsetnya sedikit, jadi tidak dinaikkan. Gitu sih. Tapi kalau bagi saya sendiri, mas, SKT ini karena satu-satunya produk tembako yang paling unik di dunia ya. Itu memang suksesu wajar ya, mendapat proteksi tersendiri lah daripada produk. Baik. Sejauh mana keputusan tidak dinaikannya cukai untuk SKT ini dapat meringankan industri terlebih di saat masa sulit di pandemi COVID-19 ini, Pak Zulfan? Sebetulnya kalau meringankan atau tidaknya sih gini, SKT ini kan cukup moderat cukainya. Meskipun di, apa, meskipun ya, pangsa pasarnya itu tidak sebesar SKM gitu. Kalau saya tidak salah ingat itu kan pasarnya ini kan tinggal 20 persen sebetulnya, pasar SKT ini. Gitu. Jadi, seberapa relaksasinya ya, memang dari pabrik rokok yang paling besar sampai pabrik rokok paling kecil, itu yang mereka produksi adalah, sorry, mereka punya produk-produk SKT yang menjadi andalan mereka. Nah, mungkin ya, tapi kalau seberapa meringankannya, ya karena pasarnya sudah, pasarnya tidak banyak, meringankannya ya, ya cukup membuat mereka untuk bertahan. Bagi kami, kalau dari teman-teman produsen semuanya melihat bahwa ya yang penting cukup untuk bertahan. Baik. Oke. Ada dua hal yang ingin kemudian saya bahas di pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebetulnya mengenai kondisi produsen SKT sendiri pada saat pandemi dan juga kondisi industri rokok dan juga tembakau secara keseluruhan. Saya ke kondisi SKT pada saat pandemi terlebih dahulu, Pak Zulfan. Seperti apa sejauh ini? Sehingga kemudian ini mencuatkan urgensi bahwa memang teman-teman SKT perlu treatment ataupun perlakuan-perlakuan yang sifatnya stimulus lah. Supaya kemudian dapat membantu keberlangsungan mereka. Gini, kalau pandemi sebetulnya tren penurunan saat pandemi itu, kalau pemerintah hanya memberikan insentifnya hanya di sektor SKT itu juga kurang fair. Karena yang sektor yang lain tetap ditekan. Karena gini, SKT ini memang oke, tenaga kerjanya banyak. Mereka bisa menghidupi tenaga kerja. Sehingga di saat pandemi seperti ini, tidak di PHK saja sudah lumayan. Mereka tidak di PHK karyawan sudah lumayan. Nah, kalau ini sudah dinaikkan oleh pemerintah, salah satu yang paling tergampak kan efisiensi. Efisiensi ya salah satunya bekerja atau buruk yang dirumahkan. Nah, kalau di sisi yang lain, SKM ini kan sementara menjadi tulang punggung para produsen untuk memasarkan produknya. Nah, kalau ini tetap ditekan terus, SKT-nya ya, SKT tetap bertajam sih, gitu loh. Cuman, apakah mereka bisa mendevelop produk mereka di masa pandemi seperti ini untuk SKT yang jelas tidak? Karena pasarnya ini kan memang terbata sekali, gitu. Artinya kalau boleh disimpulkan bahwa kondisinya kurang lebih sama lah ya untuk SKT atau SKM pada saat pandemi COVID-19 ini. Ada penurunan jumlah konsumsi kah atau ada penurunan produk si kah seperti apa, Pak Zulfan? Mengingat ada pembatasan kegiatan dan lain-lain. Ini berpengaruh signifikan? Jelas pengaruh, gitu loh. Karena kalau sebelum pandemi itu, misalnya ya, buruk di pabrik itu kan buruknya berdekatan. Ini kan harus diberi jarak. Itu salah satu teknis yang mungkin dihadapi oleh para produsen, ya. Sekarang harus diberi jarak, gitu. Oke, diberi jarak. Berarti apa? Otomatis berkurang. Apalah orang yang memproduksi itu. Tapi setidaknya ini masih bisa berproduksi. Kalau di SKM, sebetulnya kan pembatasan kegiatannya sih, ya. Karena di SKM ini kan orangnya sedikit. Yang dihadapi kan mesin. Jadi, apa, secara produksi ini mungkin tidak banyak penyiasatan yang lebih. Sorry, bukan penyesuaian dengan kondisi pandemi yang lebih risid daripada di sektor SKT. Oke. Nah, kalau yang jadi problem adalah konsumsinya itu turun. Memang, gitu loh, di saat pandemi. Ini terbukti dari perolehan cukai yang masih sedikit kan sampai bulan ini. Baik. Dan kalau kendalanya terjadi dari sisi konsumsi, teman-teman industri tidak bisa apa-apa begitu ya. Karena itu ada di ujung lah kalau yang terjadinya demikian. Baik. Saya ingin mendapatkan gambaran Pak Zulfan secara prosentase lah. Kalau kemudian dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dan juga 2020 pada saat memasuki pandemi COVID-19. Penurunannya berapa persen dalam hal konsumsikah ataupun mungkin dari produksinya? Oke. Kalau dari... Apa? Kalau dari... Halo Pak Zulfan. Halo, halo. Halo, ya. Ini memang di tahun 2019 itu, ini kan cukai itu kan dinaikkan di tahun 2020 kan naik 23 persen ya. Nah, memang perolehan cukainya itu kan cuma 1,8 triliun gitu loh. Nah, karena di 2020 itu ada kondisi pandemi, memang konsumsinya itu terus menurun gitu. Apa? Sorry, ada kenaikan jumlah cukainya di 2019 yang diterima di 2020. Maksudnya dilaporkan di 2020. Karena memang cukainya meningkat. Nah, di 2021 ini sampai bulan Februari ini kan sudah turun sekitar 20-an persen tuh nganunya perolehan cukainya sampai bulan ini. Ya, itu cukup menggambarkan bagaimana kondisi industri begitu ya. Karena dari perolehan cukainya sendiri juga sudah terproyeksi lah. Dari situ tergambarkan lah ada penurunan konsumsi dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan usah jeda berikut ini Pak Zulfan dan usah tetap di market review. Usah jeda kami akan segera kembali. Terima kasih.